dalam keadaan darurat kita harus berlari cepat seperti itu maka dikulisi silat sebagai menyimbang energi yang utama atau teman-teman perlu ketahui bahwa ketika bayi dilahirkan Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Yudunga Fasa di Mata Kuliah Metabolisme Energi dan juga Zat Gizi Makro sekarang kita akan membahas jalur glikolisis ini masih di topik metabolisme karbohidrat ketika kita membahas glikolisis kita harus memulai dari sesuatu yang menarik dari glikolisis supaya nanti dapat lebih interest, lebih tertarik untuk mempelajarinya kita akan mempelajari tahap-tahapnya tentu saja seperti itu dan dari tahap-tahap ini nanti berkaitan dengan beberapa gejala klinis dalam keadaan tidak normal tentunya oke, kita bahas dulu beberapa fakta dari glikolisis pertama dari namanya dulu ya namanya kita dapat lihat disini gliko dan lisis atau glikolisis terdiri dari dua kata yaitu gliko sebagai glukosa dan lisis artinya adalah pemecahan jadi sederhananya glikolisis adalah pemecahan glukosa oke, lalu yang kedua ya ada beberapa sel-sel yang itu sangat dependen dengan glukosa ya tentu saja memiliki cara glikolisis yang berbeda ya tetap mereka terjadi glikolisis dalam sel mereka tetapi hasil akhirnya itu berbeda oke, langsung saja kita masuk ke yang ketiga hasil akhir dari glikolisis itu bisa berupa virulfat kemudian bisa juga berupa laktat dan bisa juga berupa etanol dan ketiga ya ketiga hasil ini ada di tubuh kita baik dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung di tubuh kita oke, lalu kita masuk ke fakta selanjutnya yang menarik dari glikolisis glikolisis ini penting sekali ya untuk memberikan energi dalam keadaan darurat ya misalkan dalam keadaan darurat kita harus berlari cepat seperti itu maka glikolisisilah sebagai penyimbang energi yang utama atau teman-teman perlu ketahui bahwa ketika bayi dilahirkan ya terjadi perubahan sistem ya yang awalnya bayi itu tergantung napas, sari-sari makanan tergantung dari placenta ibu kemudian dilahirkan, kemudian placenta ini terputus seperti itu dan kemudian dia baru juga ya bernapas pertama kali seperti itu maka ada fase-fase yang pada fase dia kekurangan oksigen karena putusnya dari placenta kemudian dia mencoba mengaktifkan paru-parunya untuk bernapas ada fase-fase kritis atau darurat di situ yang itu bagaimana cara si bayi bertahan itu sel-selnya menggunakan glikolisis karena ketika bayi dilahirkan ya ketika bayi dilahirkan itu aliran darah relatif berkurang begitu juga otomatis dengan oksigennya bagaimana si sel-sel itu bertahan itu dengan glikolisis nah glikolisisnya pada saat kritis itu bisa menghasilkan laktat dan laktatnya bisa menjadi energi walaupun cuma 2 ATP tapi secara keseluruhan cukup untuk bertahan dalam keadaan kritis nah kemudian ketika bayi mulai menangis nah kita lihat ya mulai mukanya merah seperti itu artinya apa? aliran darahnya sudah mulai lancar oksigennya juga mulai juga terdistribusi dengan baik maka glikolisisnya bukan lagi memasihkan laktat tapi kemudian ke virfat dan kemudian ke jalur lainnya nah fakta selanjutnya ialah glikolisis adalah tahapan awal ya dalam satu rentetan panjang menghasilkan energi jadi glikolisis ini merupakan tahapan persiapan tahapan awal dalam memberikan energi bagi tubuh ya selalui glikolisis nanti lanjut ke siklus krebs yang kita kenal ya kemudian ke siklus transport elektron dimana dari siklus krebs dan juga siklus siklus krebs dan juga transport elektron ini akan dihasilkan ATP yang lebih banyak dimanikan dengan glikolisis nah itu dia fakta-fakta menarik dari glikolisis nah sekarang kita mulai masuk ke bagaimana glikolisis itu terjadi di beberapa jaringan-jaringan tertentu nanti setelah dari jaringan ini kita akan bahas tahapan-tahapan dari glikolisis kita lihat dulu bagaimana glikolisis terjadi di sel darah merah selamat menikmati